Pasangan Kevin Sanjaya dan Valencia Tano Sudipio sebentar lagi akan melenggang ke pelaminan. Keduanya pun baru saja mengunggah potret pre-wedding untuk menyambut hari bahagia mereka. Meski dikabarkan akan segera menikah, namun baik Valencia Tano Sudipio dan Kevin Sanjaya belum mengungkap tanggal pernikahan mereka berdua. Diketahui Valencia Tano Sudipio resmi dilamar oleh Kevin Sanjaya pada 2 Agustus 2022 lalu. Baru-baru ini Valencia mengunggah foto pre-weddingnya dengan Kevin Sanjaya lewat akun Instagramnya at Valencia Tano. Terlihat Valencia Tano menggunakan dres berwarna putih dengan rambut terurai, lalu Kevin Sanjaya menggunakan setelan ces berwarna coklat. Dalam satu ungan itu, Valencia Tano mengkolas beberapa potret pre-weddingnya. Posa keduanya tampak mesra dan seolah sedang bergurau. Satu di antara potret pre-wedding, Valencia Tano menggendong anjing peliharaannya. Dalam ungan tersebut, Valencia juga menuliskan sebuah caption. Calon istri Kevin Sanjaya ini mengibaratkan hidup bukan seperti menunggu badai berlalu. Pada ungan lain, Valencia Tano juga memamerikan potret mesra dengan Kevin Sanjaya. Terlihat keduanya sedang berada di Paris. Satu di antara fotonya pun dengan menggunakan background menara Eval. Terlihat Kevin Sanjaya sempat menggendong Valencia Tano. Diberitakan sebelumnya, Kevin Sanjaya melamar sang kekasih Valencia Tano Sudibio di Jakarta International Stadium pada selasa 2 Agustus 2022 lalu. Kevin Sanjaya melamar putri dari konglomerat Hari Tano Sudibio, Valencia Tano Sudibio, tepat di hari ulang tahunnya. Video momen Kevin melamar anak Hari Tano Sudibio ini pun viral di media sosial. Publik ikut terbawa perasaan melihat video detik-detik Kevin Sanjaya melamar sang kekasih. Di balik momen lamaran romantis tersebut, ternyata ada cerita menarik di dalamnya. Usut punya usut, Valencia mengaku awalnya ingin memberikan kejutan ulang tahun untuk Kevin Sanjaya. Ia menginjak usia 27 tahun. Dalam video itu, Valencia terlihat sangat anggun dan cantik dengan mengenakan dress berwarna silver. Sementara Kevin menggunakan kaos putih dipadukan dengan blazer biru serta celana putih. Kevin Sanjaya mengenggam tangan Valencia berjalan menuju ke tengah lapangan yang telah didesain seperti altar lengkap dengan bunga berwarna putih di sisi kanan dan kiri. Pembulu tangis andalan Indonesia ini kemudian berlutut di hadapan Valencia Tano Sudibio. Kevin pun menunjukkan cincin dan menyematkan di jari manis Valencia. Mendapati momen itu, Valencia pun langsung mencium kening Kevin Sanjaya yang berada di tempat di hadapannya. Tak lama, terdapat tulisan yang menyebut jika Valencia menerima lamaran dari Kevin Sanjaya. Selesai momen lamaran itu, orang tua Valencia yakni Hari Tano Sudibio beserta istri dan orang tua Kevin Sanjaya pun menghampiri keduanya. Tergambar raut wajah kebahagiaan terpancar dari Kevin Sanjaya dan Valencia. Setelah momen itu, keduanya menuju ke dalam ruangan yang telah disiapkan kejutan untuk Kevin Sanjaya yang berulang tahun. Valencia pun memperlihatkan cincin yang diberikan Kevin sebagai pengikat hubungan keduanya ke jenjang yang lebih serius. Setelah momen lamaran itu diumumkan ke publik, Kevin Sanjaya dan Valencia Tano Sudibio mendapatkan banyak ucapan selamat dan doa dari keluarga, sahabat, dan rekan kerjanya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!